Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Aku dan putriku diusir oleh mantan suamiku Aku menangis saat tahu apa yang dimasukkan ibu mertua di ransel putriku Aku dan mantan suamiku telah menikah selama 9 tahun Dan kami memiliki seorang putri berusia 7 tahun Hubungan kami putus karena pertengkaran terus menerus kami Setelah kami bercerai hak asuh putriku ada padaku Dan rumah adalah miliknya Rumah itu dibeli oleh ayah mertua atas namanya Tetapi ketika kami bercerai kami membuat kesepakatan Bahwa sebelum aku punya tempat tinggal sendiri Untuk sementara waktu kami masih tinggal di rumah itu Yang mengejutkanku baru 2 bulan bercerai Mantan suamiku datang dan meminta aku untuk meninggalkan rumah Karena dia akan menikah dan akan tinggal di rumah itu Dia memberi waktu 1 minggu Aku tidak berharap dia akan menikah begitu cepat Aku tidak berharap dia akan buru-buru untuk mengusir kita Karena begitu tiba-tiba aku mengatakan kepadanya Untuk mencarikan rumah yang lebih kecil untuk disewa Dan dia membayar sewa untuk kami terlebih dahulu Kemudian aku akan menggantinya kalau sudah punya uang Tapi dia tidak setuju dan langsung menendang saya dan anakku keluar Setelah kami diusir kami tidak punya tempat untuk pergi Jadi kami pergi ke rumah tua ibu mertua Ibu mertua tidak masalah untuk sementara waktu aku tinggal di sana Dan juga mengatakan bahwa anaknya yang salah Dan meminta aku untuk tidak membenci dirinya Ketika aku baru tinggal bersama ibu mertua Kurang dari 2 minggu Mantan suamiku datang Melihat aku tinggal bersama ibu mertua Dia mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan kepada aku Dia meminta uang kepada ibu mertua Mengatakan bahwa dia perlu mengganti mobilnya Dia ingin menjual rumah tua itu dan meminta ibu mertua tinggal bersamanya Namun ibu mertua tidak setuju Dia juga mengatakan bahwa istrinya yang sekarang sedang hamil Dan akan melahirkan anak laki-laki Setelah mendengar ini ibu mertuanya tidak punya pilihan lain dan setuju Sambil berlinang air mata aku pergi membawa putriku Saat itu ibu mertua berlari dan membawa bungkusan dan memasukkannya ke dalam ransel putri Karena aku belum menemukan rumah untuk sementara aku mencari hotel kecil untuk menginap Pada malam hari ketika aku sedang menyortir barang-barang untuk putriku Aku melihat bungkusan yang diberikan oleh ibu mertua Ketika aku membukanya itu makanan kering Buku tabungan dan kartu bank Saat aku membuka buku tabungan itu ada lebih dari 260 ribu yuan Sekitar 565 juta rupiah di dalamnya Dan kata sandinya tertulis di sana Aku merasa bahwa dalam pernikahanku yang gagal ini Aku masih merasakan sentuhan kehangatan Yang sebenarnya diberikan oleh ibu mertuaku Aku tidak tahu apakah harus sedih atau terharu Sebelum aku menyadarinya air mataku mengalir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih